Lagu solehin orang-orang soleh, yaitu tidak menyandarkan sesuatu yang menyakiti kepada istrinya. Ketika ada sesuatu yang salah di keluarga, itu para orang soleh, para salafus soleh zaman dahulu, tidak menisbatkan atau menyandarkan kesalahan itu kepada istrinya. Dan kebaikan mereka dan tingginya budi pekerti mereka, sesungguhnya mereka tidak menyandarkan sesuatu yang keluar, yang ada rasa sakit, atau sesuatu yang menyakiti mereka, tidak menyandarkan kepada istri. Tetapi, menyandarkan kesalahan itu terhadap diri mereka sendiri. Jadi, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang tanggung itu, suami yang hebat itu, suami yang tidak menyalahkan urusan keluarga kepada istri. Kalau rumah kotor yang disalahkan, suami. Kalau ada piring yang belum dicuci, yang disalahkan, suami. Kalau ada kamar yang murad marit, yang disalahkan, suami. Tidak artinya, kalau memang si suami tidak sempat untuk membersihkan, ya cari layar pembantu untuk membersihkan. Kalau memang tidak siap untuk nyuci piring, ya gaji pembantu untuk nyuci piring. Jadi tidak menyalahkan istri. Imam As-Sya'roni di dalam kitab Tanbihul Muhtarim, mengatakan Imam As-Sya'roni di dalam kitab Tanbihul Muhtarim, dan di antara perilaku budi pekerti para salafus soleh, yaitu mereka bersabar terhadap perilaku buruk istri mereka. Dan mereka sangat menyaksikan bahwa setiap sesuatu yang tampak dari salah satu istri mereka, ada yang tidak nurut, ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu sebagai bentuk penggambaran hubungan dengan Tuhannya. Jadi, umomo sama nyuibu cuakeh, kok salah si jenis yang tidak nurut, itu berarti ada yang salah sama nyuci pengirannya. Kalau istri kita hanya satu, dan itu masih tidak nurut, itu berarti ada yang salah, hukingan kita dengan Allah. Ini kita tidak-tidak-tidak anu ya, Se-Imam As-Sya'roni ini menceritakan perilaku punya orang-orang salafus soleh zaman dahulu. Ketika istri mereka tidak nurut, atau melakukan sesuatu yang membuat hati tidak senang, itu dia tidak melihat istrinya, tapi melihat dia dengan Tuhannya. Apa yang salah pemerintah yang tidak lakukan, kok sampai tujuh ke orang nurut? Sama-sama selama itu yang mau ya? Tidak. Belajar untuk seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan istri, dan sesuatu itu tidak mengenakan hati suami, berarti suami harus berpikir, aku mungkin punya kesalahan terhadap Allah, sehingga Allah melimpahkan kesalahan itu berubah wujud perilaku istri kita. Dilanjutkan. Ketika seorang suami itu melakukan kesalahan terhadap Tuhannya, maka Allah akan memberikan perilaku yang salah kepada istrinya. Jadi, kalau Allah kurang benar, maka kekurangan benar ini Allah wujudkan di perilaku istri kita. Jadi, sama-sama kalau suami istri yang salah, melakukan barang yang murah tepat, itu berarti awa, itu murah tepat, yang arti Gusti Allah. Sehingga murah tepatnya awa, yang murah Gusti Allah itu, diwujudkan oleh Allah, dengan perilaku istri kita, sehingga istri kita melakukan sesuatu yang murah tepat. Aduh, lengar-lengar sih, ngurutin lah. Maksudnya rindu, pasti. Kalau semua suami punya pemikiran seperti ini, insya Allah, dilanjutkan dulu. Kaedah ini tidak bersifat seluruhnya. Berarti, berarti semua orang yang istrinya tidak benar, itu berarti dia tidak benar kepada Tuhannya. Ini hanya kaedah secara umum, tidak setiap individu. Ada memang seorang suami yang sholih, dia betul-betul baik terhadap Tuhannya, tapi Allah menguji dengan istrinya yang kurang benar. Itu ada, tapi tidak banyak. Yang banyak, itu ketika suami tidak benar, dengan Allah, maka Allah menguji dengan istrinya yang tidak benar dengan suaminya. Kemudian, para nabi seperti Nabi Nuh, para nabi seperti Nabi Lut, itu mereka hubungannya dengan Allah, baik, bahkan Nabi Nuh termasuk bagian dari ulul azmi. Tapi, Nabi Nuh punya istri yang kolihah. Nabi Nuh punya istri yang berharkar. Padahal Nabi Nuh hubungannya, bahkan mendapat pangkat ulul azmi dengan Allah. Maka, kaedah ini sifatnya hanya ahlak, sifatnya kebanyakan, tidak keseluruhan. Akhirnya memang orang-orang yang ismah, dia dijaga oleh Allah dari maksiat, tapi tetap istrinya tidak benar. Orang-orang salaf terdahulu, ketika tidak melihat apa yang aku ceritakan, artinya dia sudah sangat benar terhadap Tuhannya, tapi istrinya masih kurang menyenangkan, masih kurang benar. Maka mereka bersabar terhadap sesuatu yang mereka timbulkan, istri-istrinya itu, karena mereka menyaksikan bahwa manfaat punya istri, kemanfaatan istri itu lebih besar daripada mantarotnya. Jadi, kita sudah benar sama Allah, tapi istri kita kok masih kurang benar. Ulama-ulama terdahulu itu mengimbang manfaat istri ini lebih besar daripada mantarotnya. Manfaatnya istri apa? Sampan hiling-hiling. Api ibu jomu itu mesti ijek uwi akeh, tingimbang ele. Coba sama nangan-nangan. Api ibu jomu sampan itu apa hiling-hiling? Api ibu jomu itu mesti kertas, Pak Prah. Tulis kertas, tulis kebaikan istri. Tulis. Terus, tulis keburukan istri. Kira-kira kamu ngakir nanti, tempat ke api aneh kalau keburukannya. Eh? Ya, cuman ngerti. Engkau ngerti ini aneh. Ya, kan aku rahasia sendiri. Berarti orang yang baik, itu enggak pernah melihat keburukan orang lain. Jadi, orang api ibu ratau ngerti ele ewang liyo. Wang api ibu ratau ngerti ele ewang liyo. Itu orang api. Jek roh ele ewang liyo. Berarti sama nilai ku jek. Ele. Berarti orang api ibu, orang yang baik itu orang yang tidak pernah tahu keburukan orang lain. Suami yang baik itu suami yang tidak tahu keburukan istri. Istri yang baik itu istri yang tidak tahu keburukan suami. Nah, nek suaminya baik, istrinya baik, berarti sama-sama tidak tahu keburukannya. Tidak tahu keburukan pasannya. Sehingga dengan tidak tahu keburukan pasangan ini, yang dihasilkan adalah sama-sama Ridho. Nah, kebanyakan itu api iqar wls yang dilengiling apa? Dilengilingi nesku. Uitah. Sakrihani nanti. Nihilah. Ayo. Pun, telah jengkel. Wakanu radiyallahu anhum yaudhuna ilal mar'ati haqqaha alil kamar. Ulama-ulama salafu soleh, orang-orang soleh zaman dahulu, itu selalu memberi hak dengan sempurna kata pada istrinya. Walayamna'uhum mukholabatua lahum an'zalika. Walaupun istrinya itu tidak menyenangkannya, itu tidak akan mencegah mereka untuk memberi hak yang sangat layak kepada para istri mereka. Dati, nama-nama bojomu nama-nama jangan sampai itu membuat kamu tidak berbuat baik dengan mereka. Kutubu api terlalu sampai bojomu ku rindu. keburukan mereka tidak mencegah kita untuk berbuat baik dan memerihak yang sempurna kepada mereka. Nah, mau ngelang-ngelang yang bisa mikir-ngelang kan gak ngerti ala'at tuju. Mestilah dilanjutnya disik, dilanjutnya disik. Kenapa mereka seperti itu? Amalan binah di hadis adil amanata ila mani tamanaka walatahun manhonataka karena mereka itu mengamalkan hadis penuhi amanah kepada orang yang mempercayai istri kita itu amanah dari Allah untuk kita jaga. Istri kita itu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan amanah jangan khianati amanah itu. Dengan cara apa? Adil amanah penuhi amanahnya. bagaimana memenuhi amanahnya Allah kepada istri kita? Ya berikan hak-hak mereka dengan sempurna. Kalau memang istri kita punya kekurangan, istri kita punya kekurangan, mungkin istri kita tidak sempurna dalam beberapa hal, tapi cintailah, penuhilah hak istri dengan cara yang sempurna. Ocah sampai gara-gara punya kekurangan terus kita tidak memberi amanah. Memberi haknya dengan cara yang tidak sempurna. Harus beri amanah ini hak dengan cara yang sempurna. Kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati. Ngapunten, istri kita itu amanah dari siapa? Allah untuk kita. Kita harus memberi hak dengan cara yang sempurna. Kita memberi hak mereka dengan cara yang sempurna, tapi mereka tidak memberi mereka mengkhianati misalkan. Sering berucap kasar, sering membantah, tidak mau melakukan yang semestinya. Mereka dianggap mengkhianati. Misalkan, tapi dari kanjeng nabi walatah kun man kona tak kalau mereka berbuat buruk kepada kita, jangan balas buruk. Kalau kita berbuat baik, hanya kepada orang yang baik, itu berarti awak kelar. Awak itu dagang. Sedangkan kita ini tidak dagang. Kita ini menjalani kehidupan. saya tidak berbuat berbuat saya tidak berbuat saya sepuluh. Ini orang yang hebat atau orang yang pengejut. Berdagang. Ini orang yang berdagang. Bukan laki-laki yang bertanggung jawab, tapi laki-laki yang berdagang. Masjid saya tidak berbuat saya tidak laki-laki transaksional. Laki-laki yang suka berdagang. Mulanya Masjid oleh dagang ngasih duit, tapi jadikan bujumu lahan perdagangan. Dilanjutkan. Di antara bab ini ada ucapannya Al-Aribillah Sayyidi Ali Al-Khawas. Siapa Sayyidi Ali Al-Khawas itu? Dia adalah pembesarnya orang-orang yang makrifat Billah. Beliau itu guru dari Imam Sha'roni. Beliau tahun 939 Hijriah. Berarti sekitar 500 tahun yang lalu. Itu Imam Ali Al-Khawas. Saya punya kitabnya Karangel beliau Abdul Wahab Asya'roni punya karangan kitab namanya Apabakadul Qumroh. Kalau ingin tahu kitabnya kayak apa Dilan Kepondok tak tunjukkan. Ada kitab Apabakadul Qumroh yang menceritakan sejarah para wali-wali untuk memperbaiki kehidupannya. Di antara ini suluk atau jarak dekatnya Ali Al-Khawas kepada Allah yaitu dengan cara seperti ini. Imam Asya'roni menukil perkataannya seperti ini. Akhlaknya istri itu sebenarnya akhlak suaminya itu sendiri. Karena apa? Karena istri itu diciptakan dari tulang rusuknya. bojomu itu tercipta dari tulang rusukmu. Hakikote bojomu itu hakikote awakmu. Perilaku istrimu itu adalah perilakumu. Jadi orang jawab bojomu itu pintu kopi 6. Dilanjut disek. Famanjaila syai'an min akhlakihi faliyang zun'ila akhlaki zaujadihi. Fa'innaha tangmuzu alaih. para suaminya kalau kamu ingin tahu siapa dirimu bagaimana kelakuanmu ya lihat saja istrimu kayak apa itu kamu. Wah ini yang ingin mengleleng dan madul bujuk lo ngeten-ngeten ini kira ini mas ketok ya aku 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 kalau kamu ingin tahu perilakumu jangan melihat dirimu tapi lihatlah istrimu karena istrimu itu adalah dirimu karena istrimu itu diciptakan dari tulang rusukmu bahkan kalau disini istrimu itu sebenarnya kedipan matamu jadi aku itu lagi-lagi yang baik aku itu lagi-lagi yang baik coba kedipkan matamu kepada istrimu kalau kamu tahu keburukan pada dirinya berarti sebenarnya itulah kamu berarti ini bujumu eleh aslinya gue eleh bujumu apa aslinya gue apa apa kalau kamu menginginkan wahai sadaraku untuk membuat lurus istrimu budi pekertinya lurus benar akhlaknya benar kelakuannya benar kalau kamu menginginkan istrimu baik lurus maka perbaiki luruskan hubungan dengan Allah sampai mas kofi dihujat link facebook selalu istri yang disalahkan selalu istri yang disalahkan mungkin yang di upload mas kofi benar ngerti ini selalu suami yang disalahkan biar seimbang beruntung sekali bagi istri yang kemarin belum ngaji baru kali ini ngaji beruntung ini oleh jurus hanya jurus untuk mengalahkan suami di edik ini orang ngaji kemarin yang selalu disalahkan siapa istri sekarang giliranya suami yang ngaji kalau ingin istrimu benar maka beneri hidupmu dengan Allah makanya ada kehidupan ada penghidupan penghidupan itu diantaranya ma'isyah kehidupan ini kebahagiaan kita keseharian kita dengan anak istri keseharian kita dengan orang tua dengan tetangga dengan orang lain itu kehidupan kalau orang kehidupannya benar insyaallah penghidupannya benar kalau masalah keluarga saja belum selesai jangan harap masalah-masalah yang lain selesai kalau keluarga saja gak bisa di manajemen apalagi bisnis mungkin yang hari ini belum punya bisnis itu sama Allah mungkin kawan-kawan meneri keluarga mungkin kalau menikah dalam keadaan miskin kalau menikah dalam keadaan miskin maka istrimu akan menghormatimu istrimu akan menghargain dan istrimu akan tahu perjuangan tapi kalau menikah sudah dalam keadaan kaya maka bisa jadi istrimu menghormati kekayaan istrimu menghargai kekayaan ketika kamu jatuh miskin maka dia akan meninggalkan buktinya corona ini banyak pengusaha yang terdampak sehingga penghasilannya ikut hilang istrinya juga hilang karena menikah sudah dalam keadaan kaya makanya nikah dengan tenanyar kok boleh penghasilan kok angin sabar ini kalau menikah bujung bujung tangguh oh ini dijakul bareng nanti Allah akan memantaskan untuk kalian ini nikah 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 jajak maret latihan setahun rong-tahun kuat tapi biasanya tiga tahun ritma pernikahan itu tiga tahun jadi nikah satu tahun itu disibukkan pengangguran berpengangguran moro tua melu-melu bujungnya gak bukannya yang bergawet berpengangguran meru-melu dulur melu-melu sehingga kalau moro tua gak cocok dulur gak cocok kita melu-melu ini kok betah itu juga yang menunggu akhirnya gak betah kos kos akhirnya kos bareng pikirannya tenang bareng tenang oh ternyata kalau bisa dipapak bareng dipapak bisa berbuat baik dengan meru-melu bisa berbuat selagi memantaskan pantaskan diri disimewa mau melu-melu gak berpengangguran pun dilajangkan bismillahirrahmanirrahim Imam Sha'roni mengatakan ini adalah sesuatu yang banyak dilupakan kebanyakan manusia rata-rata mereka lupa akan hal ini sehingga mereka ini nyambati, ngebul menceritakan keburukan-keburukan istri dan mereka tidak mengingat keburukan mereka sendiri sehingga ketika ada masalah rumah tangga kebanyakan suami itu lupa dirinya tapi ingat keburukan istri sehingga keburukan istri banyak diceritakan kepada orang lain dan ini tidak benar kalau kita menceritakan keburukan istri berarti kita menceritakan keburukan kita sendiri walaupun mereka mengerti terhadap aku yang aku ucapkan tapi mereka akan kembali selalu menyalahkan istrinya sehingga kelakuan istrinya tidak berubah dan kelakuan dia juga tidak berubah makanya bagi suami yang hadir hari ini kalau kita ingin istri kita akhlaknya berubah menjadi lebih baik siapa yang perlu dibenarkan dulu? kita siapa yang harus berubah dulu? kita jangan paksa istri untuk berubah sebelum kita berubah paragraf kedua halaman 30 kemudian Imam Asya'roni ini mengutukkan ucapan gurunya Ali Al-Khawas saya berfatma seperti ini ini sudah melakukan uji coba siapa yang aku lakukan uji coba? istriku sendiri ibunya Abdul Rahman jadi bujunya diri tinggi tas tesang ini sampai kepingin kau Abdullah Asya'roni jajanan bujumu bieh fala ata'awadu bi'amali zohirin awbatinin illa watata'awadu alaya bi'akhlakiya kohron alayha maka kalau aku membengkokkan amalan zohir dan batinku biasanya sholat sunnah terus gak sholat sunnah biasanya indiris quran terus gak indiris quran kemudian aku melakukan satu maksiat maka ketika aku melakukan kemaksiatan itu apa yang terjadi? istriku berubah drastis kelakuannya bahkan yang tidak bener itu istriku bener ma'an ma'an ma'adha ta'kulukin khasanin kamu tahu siapa? um abderrohman istriku itu dia itu wali krasolikah yang bodi pekertinya sangat mulia ini kalau saya gak bener istriku itu gak bener ini terus buju ini api engkau yang lu gara-gara kemengkaran singbuk lakon buju bisa daging elek apa nih buju mau nguj jenetik kodok kelakuan elek ini istrinya siapa? abdul wahab asyaroni istrinya abdul wahab asyaroni itu latuhulukin khasanin bodi pekertinya baik ukur bahasanya halus akhlaknya halus tapi ketika aku melakukan keburukan maka dia ikut berubah aku sudah membersamai istriku dalam mu'asyarah dalam pergaulan yang sangat baik tapi ketika hatiku ingin melakukan maksiat ini ingin ini ingin jadi abdul wahab asyaroni belum bermaksiat baru ingin bermaksiat ini ingin 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 maka aku duduk bersama istriku aku merasakan istriku tidak seperti biasanya makanya mau ngeduk sing api aku buju ini aku salah aku kroso 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 ini orang itu dengan apa pelilakunya kroso ini dengan apa cemberutnya kroso ini berarti yang mana aku bu oh 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 ini kroso bahkan seorang wali aku rasa renor-renor kentet yang hati buju ini ini kroso malah ini aku yang wali buju cemberut terus berarti berkoro sengking kepinginan kerepan elek sehingga ketekan aku buju mulai nyaprut oh iya astagfirullah rata wali sidik rata bujumu cemberut astagfirullah aku lagi kepingin diso ini aku diso tenang ya Allah ya Allah pun dilanjak latihan jadi wali dengan perubahan minik istriku dengan perubahan cara tingkah polanya istriku itu aku mengetahui sebabnya maka aku beristighfar maka aku kembali tidak menginginkan syahwat itu ketika hatiku berubah dan beristighfar seketika wajah istriku berbeda bagaimana dengan istri kita ya jajalan yang kepingin kepingin aku jajalan aku bojumu kerasok aku jajalan aku wali bojumu kerasok ya kok medeni 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 aku rawali kebablasan bojumu kerasok kerasok pun aku lelah cengaker ini di dalam risalahnya Imam Al-Kushari Anil Fudel bin Iyad diceritakan dari Imam Fudel bin Iyad Fudel bin Iyad itu orang yang masyur dengan kewalianya dengan kezuhudannya dengan ibadahnya dan dia adalah guru para ulama-ulama wirai bahkan Imam Syafi'i Ibnul Mubarak itu mengambil ilmu dari Fudel bin Iyad yang diceritakan ini gurunya Imam Syafi'i apa ini inilah aksillah ta'ala fa'ali Fudel kafi khuluki khimari Imam Ibnul Abu Fudel Ibn Iyad mengatakan seperti ini aku cara mengetahui maksiatku itu dengan melihat khimarku kendaraanku kalau khimarku bener berarti aku enggak maksiat kalau khimarku ngelendak ngelendak oh aku maksiat wakodak wakodini dat pelayanku pembantu pembantunya saman kok nyaput terus pembantunya saman kok galak pembantunya saman kok enggak patik bener oh itu tanda kita sedang bermaksiat ada maksiat dalam diri kita wakodini wazawjati dan istriku kalau kita ingin melihat berapa banyak dosa kita lihat istrinu kendaraan dan pembantunya aneh sepeda sepeda montormu kok kempes terus tidak melakukan kok orang kene bareng kempes tidak melakukan sipit muntun penyok itu tanda montormu itu enggak mau dinaiki orang yang suka bermaksiat makanya ulama-ulama dulu kalau jualan mobil menjual mobil dibeli mahal orang yang fasek dengan dibeli murah orang yang soleh itu lebih milih dibeli murah orang yang soleh karena nanti kesaksianya di akhirat lebih ringan sepeda montor biasa ningung ngaji terus saksi akhirat baru ditukung fasek di gunung kalisari terus kan bingung tau si sepeda montor biasa masjid koning lokali saksi kasihan makanya berat seperti itu berat di kering orang fasek khimar juga seperti itu khimar itu kalau hadisnya rasulullah yang pernah ada kuda sahabat jahabat bin abdillah itu punya kuda kudanya itu masih muda tapi tidak pernah murah atau gelong kudanya ini mestinya untuk balap menang tapi tidak gelong remot akhirnya suatu saat rasulullah meninjam kuda itu dan dilaiki oleh rasulullah bayang bahkan kaget ngomong ini sohabat jahabat bin abdillah temen iya tidak ditumpah ikan cepat ternyata abdillah jahabat bin abdillah itu punya bapak namanya abdillah meninggal di perang uhud punya anak sembilan kecil-kecil yang paling barat namanya jahabir hutangnya memakai sohabat abdillah saking banyaknya hutang itu dikumpulkan sama sohabat jahabir dikumpul ming kurma minggu enggak ada yang mam akhirnya rasulullah itu memerti kapan panenya kurmamu hari ini ya rasulullah sebelum hari itu tiba maka kumpulkan orang yang punya hutang suruh datang di dong kanjir nabi hutangnya dilunasi nganggup kurmanya dan kurmanya masih utuh jadi kanjir nabi sudah hutang ngunas kemudian disuruh menikah sama rasulullah dan menikah rasulullah menginginkan kamu menikahnya sama perawan tapi dia nikahi rondo kenapa kau menikahi janda kanjir nabi jandanya pengalaman ngeramut anak-anak adik ini 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 tak rapi perawan adik ini rumah jadi kanjir nabi ya apa apa rapi rondo mas dimas ingin pengalaman yang ingin pengalaman ya rapi rondo yang ingin seneng seneng jinggu jundanan ya rapi perawan tapi selam jantung ini selam tahun rapi perawan maksud selam jantung itu ya indahnya kehidupan warna-warni kehidupan itu 3 tahun di tahun di tahun di tahun pertama ya mikir ekonomi kurang ya mikir morot gak cocok ya mikir dulu 3 tahun kalau sudah 3 tahun ke atas insyaallah mulai stabil ini kok belum gak stabil itu telah kelakuan musim rotu angir pun ngaji malih pun benyak damuh kalau aku bermaksiat kepada Allah aku mengetahuinya di perilaku himarku pembantuku dan istriku ketika aku beristighfar aku menyesali maka perilaku perilaku buruk itu hilang himare dadi api bojone dadi api terus pembantune dadi api makanya kemarin ada teman-teman yang tanya ustaz bagaimana cara merawat karyawan agar karyawan kita itu betah sama kita agar karyawan kita itu selang kerja sama kita setiap saya punya karyawan gak betah dari satu bulan hilang satu bulan hilang kalau ilmu ini gampang gaji selayaknya beli beri apa disemengkan hatinya terus ciptakan komunikasi yang baik itu ilmu tapi ilmu langit empat hal tadi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah selama pridak belum pentas untuk diberi karyawan sama pembantu itu bisa apa apa tanda ini ngomong sampai kok angin di karyawan berarti sampai kurung pantas di karyawan sampai elah ikhlas malu mas nasikin guduk guduk pernah di karyawan di karyawan belum pernah jadi pantas tidak pernah ini bukan perkataan saya tapi ini perkataan siapa fudel bing kalau aku beristighfar aku menyesal kemudian pembantuku khimarku istriku kembali baik itu tanda tobatku diterima oleh Allah banyak dan sering sekali aku beristighfar aku menyesal terhadap perbuatanku tapi khimarku masih saja nakal pembantuku masih saja bengal istriku masih saja membantah terhadap apa yang aku perintahkan aku tahu istighfar belum diterima ayo ini kendaraan masih membangkang istri masih tidak menurut ingat itu tobatmu belum diterima ini jalan untuk meleng terus ya papatis ini terakhir 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 menurut rasa meluk disek pak berateran ini ini koko piye yang menurut ini rumah koko ini bujum mereng terus tobatku belum diterima bujum berakhir tobatku belum saudaraku teliti dirimu teliti akhlakmu yang buruk sebelum engkau medul menceritakan keburukan istrimu ingat kalau kita menceritakan keburukan istri kita berarti kita bukan suami yang baik sebelum kamu menceritakan keburukan istrimu teliti dulu keburukan keburukan begitu juga perempuan begitu juga istri lebih baik istri itu untuk meneliti keburukannya daripada meneliti keburukan suaminya ini masih ada 15 menit sebelum kita tanya jawab insyaallah masih ada dua halaman empat halaman begitu juga di kitab Fudel bin Iyad mengatakan Fudel bin Iyad itu pernah menulis kenikmatan kenikmatan Allah menghitung kenikmatan kenikmatan Allah walaupun dia tidak akan pernah bisa menghitung kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan Allah tapi tetap kita teliti ini kenikmatan Allah kenikmatan Allah dan dianggap kenikmatan Allah yang agung adalah termasuk besarnya nikmat Allah kepadaku adalah sabarku terhadap bengkoknya pengikutku santri kelakuan elek kok itu nikmat Allah nyabari santri yang berharap santri jam terhubung kok nyolong bajangan itu nyolong pelum itu nyolong yang mau si tak tak pun nengen dicekal di gawang balik santri ini kelak man yang itu nikmat yang agung karena apa tahaman menanggung keburukan pengikut semua sudah tahu mas demas itu sudah ikut saya kemana mana tiba mas demas nyolong misalnya cukur cukur santri ini nyolong nyolong berarti itu nikmat yang besar jadi aku gak boleh serangan karo gak boleh ini ini termasuk bagian dari nikmat kita mengetahui keburukan kita dari santri kita kemudian termasuk nikmat yang agung adalah ketika ada istri ada pelayan purik meninggalkan kita itu nikmat nikmat agar apa agar kita bisa meruha sabab iling ele awae di mosoh amanah buju amanah karyawan kok rabuk tah berarti awa ini kurang benar itu termasuk nikmat karena dengan pengikut yang tidak benar istri yang puri pelayan yang meninggalkan kita modal keburukan kita kita akan sadar itu adalah perwujudan dari perilaku yang sebenarnya yang aku lakukan dihadapan Allah kita punya karyawan saman dari karyawan kemudian karyawan saman keluar dan menceritakan semua tentang sampeyan otomatis yang dijantikan baik atau buruk buruk saman harus bersyukur alhamdulillah ya Allah dengan dia aku tahu keburukanku dengan dia aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki diriku saman yang mau nyeritakan yang sampai yang mau nyeritakan soto di soto ini main gasa kalau kita bisa seperti ini kira-kira uri paham itu bahagia enggak kira-kira bahagia karena enggak ada masalah kita enggak punya masalah dengan orang lain paham maksudnya oke dilanjut ada orang yang mencurutkan keburukan kita sebenarnya kita lah yang buruk bukan mereka ketika ada orang yang menfitnah kita dengan berlaku kita biarkan orang lain saya pernah ya satu safar pepergian sudah lebih dari 80 kilometer sudah lebih dari 90 kilometer karena keadaan yang lelah kita tetap jamak kosor jamak jamak taketin bertemu di satu kampung yang kampung yang relatif awam menjelang asar orang-orang yang menunggu kita Pak Yayi dengan sholat asar kalau kita 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 amin teman jek ramai saat kampung Pak Yayi Tuhan aku gak sholat ternyata gak sholat apakah kita marah menjelaskan oh itu namanya jamak biarkan itu terus bergulir dan kita muhasabah ternyata banyak sholat yang kurang sempurna yang aku lakukan enak kok terus aku ngara ini konfirmasi itu barang api aku merasa dikonfirmasi api tetap api tetap ada karyawan keluar aku itu gak betah kerja di fotokopi itu mau meditu gak kapah ngongkong sampai naik rusak sedikit serangan nenggeran api kerjanya di fotokopi kapah sih oh jauh tenang oh jauh kemendel es gak apa-apa biarkan jangan dikonfirmasi gak bener itu gak usah dengan itu kita bisa bergaca diri maka sebenarnya lihatlah keburukan kita yang sebenarnya jangan lihat apa yang mereka ceritakan biarkan masih bicara alhamdulillah alhamdulillah bismillahirrohmanirrohim karena sesungguhnya istri kita karyawan kita kendaraan kita itu bayang-bayang kita kalau kita condong kesini maka dia akan condong kesana kalau kita condong kesini dia akan condong kesana kalau kamu ingin karyawan kamu benar kalau kamu ingin istrimu benar kalau kamu ingin tetanggamu benar kalau kamu ingin semua yang berhubungan dengan dirimu benar benar ya dirimu lurus maka mereka akan tidak tampak sehingga tidak akan tampak burukan kita bismillahirrohmanirrohim ben fake ben mungkin aku 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 kalau ada seorang suami seorang bos menginginkan istrinya benar karyawannya benar tapi dia bengkok itu namanya menginginkan sesuatu yang mustahil waktu ingin bojomu benar awakmu gak benar itu jenisnya mustahil bahasa harapnya mustahil kalau kita ingin karyawan kita benar kita gak benar bosnya itu namanya mustahil di bojonegore ini ada tukung material besar saya sama uminya itu pernah pesen bataringan untuk bangun aula yang di belakang itu satu truk itu seingat saya notanya itu 2.700.000 seingat saya pokoknya pesen bataringan akhirnya di nota 2.700.000 akhirnya dibongkar setelah dibongkar nota ini dikasihkan uminya sama uminya itu langsung dikasih uminya itu ngasihnya 3.700.000 lebih berapa? 1.000.000 tiktoknya 1.700.000 tiktoknya 1.000.000 sampai ke pas sehingga tukung bongkar itu belakang lu tanya kok 2.700.000 lah kalau duitnya 1.700.000 itu 2.800.000 tapi mas sopir selalu itu itu duit apa yang palingnya duit itu gak mau airin itu orang buat duit itu caro sampai sopir kalau karyawan itu balik bos tidak tahu kita juga tidak balik pak sopir sama karyawan balik 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 ke pondok boleh jadi duitnya lu bisa juta aku ini bener orang ini suka perkorok karyawannya saja mentalnya seperti ini bener tokomaterialnya dicolol karyawannya seperti ini itu yang bener karyawannya apa bosnya bosnya kalau kita bener Allah akan mirim orang-orang di sekeliling kita bener ini loh zaman kepingin utang bank gampang gole orang saya semen utang aku rak koncom utang itu syarga ini aku ikut ditipu koncom ini itu kue aslin gue watak itu tapi orang kelakon paham maksudnya ya paham maksudnya paham ya pengen lanjutkan bismillahirrahmanirrahim makanya oh bener tokomaterial ini besar sekali dan yang karyawannya mintanya saja gini bismillahirrahmanirrahim wanita istri kita pelayan kita karyawan kita itu bengkoknya itu seperti bengkoknya kita benernya benernya kita maka seorang laki-laki yang cerdas yaitu ketika ada sesuatu di istrinya pelayannya itu dia mengoreksi dirinya menyiapkan ketika melihat istrinya pelayannya tidak seperti yang diharapkannya maka dia terus memperbaiki dirinya dia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah memperbaiki hubungan dengan istri dan karyawannya itu laki-laki yang cerdas bagaimana dengan laki-laki yang gerung akhirnya dengan dia bener sama Allah bener sama istri dan karyawannya maka setiap yang ada di bawahnya rakyatnya semua akan jadi bener dan lurus saya ngerti cara ini karyawan bener karyawan bener karyawan 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 perilaku dengan apa-apa mungkin dan bagian dari bodohnya laki-laki 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 yang bodoh adalah ketika menginginkan istrinya sempurna dengan ketaatannya sempurna dengan budi pekertinya tapi dia sendiri bangkok di hadapan Allah ini laki-laki yang bodoh ini bahasa Arabnya kepingin bojomu apa tapi kuelek ini bahasarnya mustahil apa bahasa Arabnya kalau laki-laki ingin apa tapi yang tetap tetap bahasa Arabnya mustahil bahasa Arabnya bangun mejut yang tengah segoro mustahil Bismillahirrohmanirrohim walayas afistikomati nafsihi tapi dia tidak merubah benar dirinya sendiri laki-laki yang bodoh seperti ini tidak akan merubah apapun tidak akan menambah apapun kecuali hanya kesulitan dan kesedihan memang kok ingin dituruti bojom ingin dituruti karyawan ingin bojom benar karyawan benar tapi dia tidak berubah itu hanya akan memberikan dia kesedihan dan kesulitan kepayahan tambah terus kepayahannya tambah terus karena apa menginginkan sesuatu yang tidak akan terjadi namanya mustahil sampai mati yang terus sambat murek kok ini terus aku murek bernikah sampai mati rata merasa penak itu pergorong salah penak ya jadi boleh jadi waling laki-laki yang bodoh seperti ini itu melaporkan istrinya dan istrinya melaporkan kepada dia terhadap hakim pengadilan agama dan akhirnya dia menceraikannya setelah terjadi perceraian mereka menyangka setelah aku cerai dengan istriku ini nanti aku akan mendapatkan istri yang lebih baik itu perasangkanya padahal itu tidak benar kenapa tidak benar karena dengan dia bercerai dia mendapatkan wanita yang solikah sesolikah apapun seorang wanita sebelum dinikahi kalau dia yang nikahi maka wanita solikah ini akan menjadi wanita solikah sebaik apapun perempuan kalau dinikahi orang yang bodoh seperti ini maka wanita ini akan menjadi wanita durjana karena dinikahi oleh dia apa maksudnya ya sebelum dilanjut pas setengah sebelas mungkin ada satu dua pertanyaan kalau tidak ada langsung bagaimana istri kok bisa nusus nusus itu murik bagaimana kok ada kendaraan lukuli wong ini orang minggu mas dimas loh ya kok soalnya berikita kalau ngeteroh pernikahan biasanya sudah berapa kali mas ngeteroh 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 wah orang orang itu ngeteroh 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 eh yang pas itu tidak pernikahan oh satunya enggak tapi efek pernikahan itu ya oke mungkin ada satu dua pertanyaan istrinya senyum rezekinya lancar banjir order tapi kalau itu kan langsung mabumu kolabah ya kalau cemberut berarti anggil fotokopi enggak tahu ketok mas mas fotokopinya kok enggak buka buka kok enggak kelihatan oh berarti istrinya cemberut dari pagi itu bukan karena ada lemah kuburan kadang-kadang usahanya ditutup sama Allah sangat berhubungan keluarga sakinah bisnis berkah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau ingin bisnisnya berkah keluarganya harus sakinah tanpa adanya ketenangan tanpa adanya support dari istri sulit baik mudah untuk mendatang ke riski itu mudah bangun tidur subuh jamaah bareng terus senyum gulung bareng harus ada waktu-waktu khusus untuk anak-istri kita kendaraan nakal karyawan sumus sumus itu tidak benar perilakunya itu tergantung seberapa besar dan kecil menyaduh yang kamu lakukan terhadap Allah semakin orang terbiasa melakukan dosa besar maka Allah akan memberikan kerutan-kerutan di dalam kehidupannya istri neyo minggat padahal penghasilan semakin banyak kendaraan yang nutul padahal ya nah itu kalau bilu itu khimar kalau sekarang ya kendaraan karyawan 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 tahu-tahu muri 70 juta sebesar apa kerutan dalam kehidupan rumah tangga dalam kehidupan kita itu sebesar apa dosa yang kamu lakukan terhadap Allah kalau dosa kita besar maka mereka akan melawan dengan besar ulama-ulama dulu kalau ada seorang suami menceritakan keburukan istrinya Singpure punya budak minggat punya himar bangkang maka kita mengetahui orang ini kelakuannya enggak benar tapi Pak Pres mulai benar berarti sama sebenarnya dia menceritakan dirinya sendiri maka beri obat dosisnya bukan untuk yang diceritakan tapi beri obat dosisnya pada yang menceritakan kalau kita mendengar orang lain menceritakan keburukan tetangganya itu dosisnya jangan yang sama dosisnya yang cerita ini kasih pencerahan karena nanti ketika kamu punya urusan dengan dia yang diceritakan disana itu sampai siapa yang banyak diuji tentang karyawan tentang istri tentang yang berhubungan dengannya yang banyak diuji adalah para wali-walinya Allah karena para walinya Allah itu kesalahan berpikir kesalahan krentek itu menjadi dampak untuk apa seperti itu untuk itu sebagai bentuk rahmatnya Allah agar hati dan perilakunya tidak terputus dan melupakan Allah berbeda dengan kita mungkin kita zon saja belum dosa mungkin apa unek-unek di dalam hati belum dosa niat keburukan mungkin belum dosa mungkin kita karena bukan wali Allah melihat perilaku kita baru mewujudkan di istri kita di karyawan kita tapi kalau wali itu kenketok bojo seranggila itu berat karena mereka tidak ingin pun laki-laki itu kata Ali Al-Khawas diuji dengan istrinya dengan karyawannya dengan khimar kendaraannya di setiap waktu maka sesuatu ini bila di dalam hati ini ada keruntuk mencintai istri lebih mencintai Allah mencintai pekerjaan lebih mencintai Allah mencintai karyawan lebih daripada mencintai Allah maka seketika balak akan diturunkan sehingga ini akan mengganggu maisyahnya penghidupannya sehingga seorang wali itu akan selalu menjaga hatinya cintanya kepada Allah tidak akan pernah terkalahkan dengan cinta istrinya cintanya kepada pekerjaan dan karyawan tidak akan pernah mengalahkan kesibukannya dengan Allah bahkan walau-ulau seketika mautapun mereka tidak di dalam hati dan pikiran para wali tapi terus orang kok mali ini orang cinta kalau istri ini sepulanya aku tak mikir orang enggak 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 artinya ajak karyawan kita istri kita harta benda kita semua dalam satu frekuensi sama-sama mencintai Allah kemudian barang barang siapa yang condong hatinya dijauhkan dari Allah maka Allah akan memasukkan racun di dalam hatinya sehingga orang-orang ini akan menderita rugi dunia dan akhirat kaya kok menyenangi bojomu sampai perintahnya bojomu penting timbang perintahnya Allah ini disontak bojomu tapi ini kurung adhan biasa kamu mencintai pekerjaan lebih mencintai daripada perintahnya Allah maka orang-orang seperti ini hidupnya menderita dunia dan akhirat hidupnya enggak akan pernah bisa bahagia karugi jual tunduk maka mencintai istri itu sebatasnya mencintai jangan berlebihan mencintai ketika kita berlebihan mencintai istri akan diuji sama Allah bisa jadi ujian itu istrinya dibuat sakit bisa jadi ujiannya didatangkan orang lain yang ingin menjadi istrinya banyak ujiannya seorang sampe ingin diuji sendiri kalau enggak ingin diuji yang seperti itu netralkan hati mencintai layaknya mencintai jangan sampai masuk di ayatnya Allah kul ingkana azha'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun ikataraftumuha wa tijaratum takshawna kasadaha ahamba ila minallah wa rasulihi wa jahidu bisa bila bapakmu anakmu istrimu hartamu rumahmu pekerjaanmu itu lebih kamu mencintai dari apa yang membuat Allah mencintai itu rugi dunia dan akhirat bismillahirrahmanirrahim farahimallahumman atal buyuta min abuwa biha walam ya'tab imra'atan idha khalafat wa innama yalumu nafsahul lati'in awajat hatan wajat zawjaduhu wahadahu alhulibu fihaki amtharina maka Allah kadang memberi rahmatnya kepada kita dengan apa Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mendatangi pintunya dari mendatangi rumahnya dari pintunya dengan apa dengan tidak mencela istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan dia mencela dirinya sendiri sehingga karena celanya maka istrinya melakukan kecelahan karena keburukan kita istri kita melakukan keburukan ini yang lumrah di dalam orang-orang seperti kita makanya dulu kalau ada orang yang berkeluh kesah tentang istrinya itu langsung ditanya kamu kalau masuk rumah lewat pintu mana ya pasti pintu depan pintu depan keluarga itu istri atau suami suami orang bisa masuk rumah kita karena dibukakan pintunya seorang istri bisa melakukan kesalahan itu karena suami karena setiap rumah itu bisa dimasuki dari mana pintunya dan pintunya adalah kita kemudian kemudian